akibat kemakan omongan vendor rumput yang nyari proyek malah rumputnya jadi super jelek bikin malu sampai ujung dunia berarti bisa dibilang abisnya ganti rumput 6 ml masuk buat malu Indonesia saya nggak perlu bicarakan itu ya tapi ya kenyataannya seperti itu ya ya saya pikir ya ini jadi pelajaran lah mudah-mudahan ke depan buat anak-anak muda juga keluar sana terbuka pikirannya maksudnya ya apapun yang kalian hadapi nanti bahwa saat melakukan manajemen suatu event manajemen proyek dan lain-lain ya jangan menjadi hal jangan mengedepankan emosi atau egoisitas sendirilah bener-bener ya harus apa adanya kalau emang ini baik ya katakan baik kalau buruk ya katakan buruk dan memang kalau baik itu diganti dengan yang lebih jelek ya jangan dilakukan bener-bener ini harus jadi prinsip setiap anak sih jangan sampai ke ulangan ini bagus untuk jadi pelajaran aja sih buat kita semua dan mudah-mudahan setelah ini harapannya setelah mempelajari ini saya sangat berharap rumputnya bisa dikembalikan lagi rumput hybrid itu rumput itu bisa dikembalikan lagi sesuai dengan standarnya banyak sekali videonya yang menunjukkan betapa baiknya penyerapan rumput hybrid itu pada saat event-event karena kan bukan hanya hari ini aja pernah digunakan tuh banyak-banyak juga Bang di berbagai sosial media itu membandingkan video rumput jeez yang lama dengan yang baru tuh sangat berbeda ya sekarang tuh apa bahkan warnanya aja tuh bentong-bentong apa sih bahasanya ya kan jauh di atas pertandingan yang kemarin ada di Brazil sebelumnya ya memang belum mencapai yang India tapi di atas Brazil jauh lah ya kemudian segitu penyelenggaran kita semua lancar gitu ya pertandingan semua baik gitu ya dan lapangan kita juga semua baik sangat sedikit keluhan lah gitu ya dari pemain-pemain yang juga ada keluhan tapi ya sedikit lah nggak banyak gitu tapi lebih banyak positifnya yang rame cuma netizen aja itu pun ya tadi tuh saya bilang ada usur-usur politisnya itu jadi ya nggak apa-apa lah karena mereka juga karena kan itu jadi kita anggap tuh bumbu-bumbu indahnya lah U17 ini gitu kan kita senang setelah kemain rame untuk masalah rumput di situ makin rame datang nonton sepak bola loh saya juga nggak tahu rame datangnya itu rame datang rumputnya jadi kita syukuri aja tapi yang persiapan persiapan jangan terus kita semangkinal dan final semoga lancar dan semakin baik kedepannya baik tapi katanya berdasarkan pengalaman JIS mau dibikin itu berbagai stadion internasional memang satu di Makassar sebelumnya juga dijanjikan di semut itu janji kampanye Anies seperti itu ada dalam visi dan misi itu ada dalam visi dan misi dan itu saya yakin akan didepati karena kalau waktu di Jakarta Anies kampanye itu kita skeptis karena bahasanya juga berhasil banget kita akan membangun sebuah stadion yang sekelas Old Trafford. Emang kau Old Trafford stadionnya siapa? Manchester. Oh iya oke. Gue anak Tentu saja kita skeptis karena berkali-kali gubernur sebelumnya berjanji dan ujungnya dusta nggak ada stadionnya goib sebagaimana merek mobil yang ramai setiap penjelang bilpres. SMK maksud lu? Iya. Ternyata yang nyebutkan lu kan. Gantian lah. Sama goibnya du. Orangnya juga sama. Ketika Anies jadi gubernur dia itu naikkan janjinya. Nah karena itu maka sesuai apa yang dikatakan Anies. Prediktor terbaik untuk melihat masa depan seseorang janji seorang lihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya kan ada. Jadi ketika Anies menyatakan akan membangun stadion di Makassar, di Sumut. Kita percaya. Oke. Tapi yang paling penting lagi teman-teman jangan cuma kita rame-rame bahas soal JIS. Ya memang sih saya juga kaget. Lapangan tergenang. Kemudian saya melihat kok secara manual. Air itu dikeluarkan ya. Bahkan menjadi sorotan dari media-media di luar negeri. Kan mereka juga mungkin bingung loh. Ini kan turnamen dunia ya. Ini kan piala dunia. Walaupun di level U17 kok seperti ini ya. Tapi saya pikir ini kan hal-hal yang bisa saja terjadi ya. Apalagi kan stadion JIS ini kan ya tidak digunakan secara reguler ya sebelumnya ya. Jadi mungkin saja hal-hal ini bisa terjadi dan memang banyak diantara teman-teman yang juga mempertanyakan selain juga lapangan kok bisa tergenang kok atapnya ini tidak ditutup. Nah teman-teman perlu lagi membaca aturannya. Bahwa atap itu tidak bisa serta-merta ditutup. Jadi harus ada konsultasi terlebih dahulu dengan wawasib dan juga dengan local organizing committee ya. Apakah atap ini mau ditutup atau mau dibuka sebelum pertandingan itu berlangsung. Dan jika memang cuaca sangat buruk baru kemudian atap bisa ditutup. Tapi ketika atap sudah ditutup ya nggak bisa dibuka lagi. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan kita nih. Buka tutup. Ya buka tutup nggak bisa seperti itu. Tapi memang ya wajar jika kita penasaran kok nggak ditutup. Kan yang kita ingat bahwa stadion JIS ini kan pakai penutup ya. Jadi ya tentu yang kita pikir wah ini kalau hujan lebat udah ditutup saja atapnya. Tapi kan nggak bisa serta-merta seperti itu ya. Ini adalah turnamen dunia. PSSI buka suara soal Jakarta International Stadium JIS sempat banjir dalam laga perempat final antara Argentina vs Brazil. Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Mereka bilang kalau pakai rumput lama malah tak bisa digunakan. Memang pertandingan antara dua raksasa Amerika Selatan di babak perempat final Piala Dunia U17 2023 tersebut sempat tertunda sampai 15 menit. Hujan lebat yang turun di Jakarta Utara bikin lapangan stadion itu sampai tergenang air. Panitia penyelenggara harus membantu agar air meresap terlebih dahulu ke dalam tanah sebelum pertandingan tersebut digelar. Banyak yang melancarkan kritikan kepada PSSI soal pergantian rumput yang terkesan dipaksakan. Anggota EXCO, Arya Sinulinga, akhirnya turut merespons. Dia bilang kalau sebenarnya yang bikin lapangan tersebut tergenang bukanlah rumput, tapi drainase. Tapi oplah, rumput baru diganti satu bulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama dua minggu, jadi bisa dikatakan tiap hari ada pertandingan. Ada yang bilang kenapa nggak pakai rumput lama, kalau dipakai rumput yang lama bisa nggak jadi pertandingan U17 di JIS. Sayangkan, ungkap Arya Sinulinga dalam akun Instagram pribadinya, Arya tak memungkiri kalau memang stadion tersebut baru bisa dibuktikan kualitasnya pada Piala Dunia U17 2023. Sebab memang, selama ini belum ada pertandingan resmi yang digulirkan di stadion berkapasitas 80 ribu penonton tersebut. Sejak ada, JIS tidak pernah dipakai sebagai lapangan sepak bola dalam agenda FIFA, bahkan Persija sekalipun tidak memakainya dalam pertandingan LIB. Mudah-mudahan ke depan dengan proses yang dilakukan terhadap stadion ini bisa dipakai dalam pertandingan resmi. Masa dipakai untuk yang lain terus. Yus semangat, Tuntas Dia, calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ikut menonton laga perempat final Piala Dunia U17 yang dihelat di Jakarta International Stadium, JIS pada Jumat 24 November 2023. Anies mengaku mau melihat aksi Brasil, yang merupakan tim kesayangannya. Memang, laga sepanjang kemarin begitu menarik. Sebab, Brasil bertemu dengan musuh bebuyutannya, Argentina. Pun, sebelum itu, ada partai keras lainnya antara Jerman versus Spanyol. Sialnya, jagoan Anies kalah. Brasil dicukur Argentina dengan skor telak 0-3. Saya senang sekali melihat pertandingannya bagus. Kita menikmati kualitas pertandingan yang keren. Kedua, saya senang sekali JIS bisa dipakai untuk olahraga berskala internasional. Karena ini sebuah stadion yang dibangun oleh anak-anak bangsa, 100% ini karya anak Indonesia dan ini menjadi salah satu fasilitas yang berstandar internasional. Ujar Anies semalam di stadion JIS. Meski Brasil kalah telak, Anies mengaku tetap setia. Dia tak peduli Brasil kalah, karena merupakan tim kesayangannya sejak kecil. Tim favorit saya dari kecil itu Brasil. Dari tadi juga berharap Brasil. Eh, malah 0, dicukur oleh Argentina. Tapi, kita nikmati saja, kata Anies. Sebenarnya, partai klasik Brasil kontra Argentina di perempat final Piala Dunia U17 2023, sempat tertunda karena hujan deras. Lapangan JIS sempat banjir dan aliran bola tak berjalan semestinya. Hingga, petugas harus bekerja keras untuk menyingkirkan genangan di tengah lapangan. Anies buka suara soal kondisi ini. Dia hanya meminta kepada publik langsung bertanya ke FIFA soal genangan tersebut. Kalau soal rumput, mungkin tanyanya ke FIFA atau Pak Gede Widiade. Beliau bendahara timnas, itu orang yang mengerti sekali soal stadion, rumput. Karena, beliau kan orang yang menguasai soal sepak bola dan stadion. Jadi, tanya beliau saja kalau saya bukan ahlinya, kata Anies. Juru bicara amin, Geis Califa, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan agar rumput JIS diganti. Ketika itu, rumput di JIS diganti dengan alasan belum berstandar FIFA. Geis menyayangkan setelah diganti, kualitasnya malah lebih buruk. Dia memperlihatkan video yang menggambarkan sebelum rumput diganti. Meski hujan deras sekalipun, area lapangan tidak tergenam oleh air. Wowy dodol! Satu, kalian yang bikin drama bawa kang rumput dan wartawan ke JIS. Lu kirim surat ke FIFA nasih laporan rumput JIS harus diganti. Lu manipulasi berita seolah FIFA kirim surat, padahal FIFA hanya membalas laporan dari PSSI. Ini hasilnya, emang odel lu pada. Demikian tweet Geis dikutip dari akun media sosialnya pada hari ini. Geis pun makin kesal karena semua hal dirusak di era kepemimpinan saat ini. KPK dirusak, MK, Mahkamah Konstitusi, dirusak. Rumput JIS pun dirusak, demikian isi cuitan Geis lainnya. Anies, pada pertengahan November tahun 2023 lalu, pernah mengomentari soal rumput di JIS yang diganti demi persiapan piala dunia U-17. Dia menyerahkan ke publik untuk menilai kualitas JIS usai rumput diganti. Gini, kalau terkait teknis saya gak komentar ya. Tapi, saya rasa seluruh rakyat Indonesia akan bisa melihat, menilai, dan menyimpulkan. Kami kerjakan yang terbaik saja biar masyarakat menilai. Kedepan jadi pelajaran, penting sekali kita nomor satukan kepentingan bangsa dan negara di atas yang lain. Ujar Anies. Sebenarnya, rumput JIS sudah sempat jadi sorotan ketika dipakai pertama kali di piala dunia U-17. Saat itu, warganet mengecam rumput JIS yang terlihat belang. Kondisi ini langsung direspons oleh anggota Komite Eksekutif Exko PSSI, Arya Sinulinga. Tentu lapangannya bagus. Kalau lapangan dan rumput tidak bagus, mana mungkin dong mereka inggris bisa sampai 10-0. Terkadang saya juga bingung, dibandingkan, ini zaman dulu, sekarang begini. Terkadang orang tidak melihat, rumput itu bukan sekadar soal penampakan di TV. Apalagi, bisa saja TV-nya pas itu saturasi warnanya memang terlihat hijau banget, yang di bawah tidak, ujar Arya. Terima kasih telah menonton!